Saya ilmu yang dimulihkan oleh Allah, subhanahu wa'alaam Seperti biasa, putin, bakta, maghrib Yaitu tiap malam, sabun, sebulan, dua kali Kita melaksanakan rutinitas pengajian kita Yang kemarin baru saja kita selesaikan Kita hantamkan, yaitu kita ada pulih Dan tarangan daripada Syahid, Habib Uusman, Al-Ui Enggak mudahan apa yang kita telah peranian ini Kita bisa mengawalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari Pada malam ini kita buka kitab tarangan daripada Meliau pula Yaitu Al-Habib Uusman Yang bernama kitab ini Sifat 20 Mudah-mudahan kita bisa memaknai daripada kitab Sifat 20 ini Karena di dalam menjalankan ibadah Kita harus mengenal siapa Tuhan kita Agar kiranya dalam beribadah kita tahu Bahwa apa yang kita sempat kita harus faham betul Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum kita membelah awalnya pada bacaan Sifat 20 ini Marilah sama-sama kita bacakan Suratul-Fatih Pada pengarang kitab Mudah-mudahan apa yang kita baca ini Menjadi berkah buat kehidupan kita Dan menjadi ampunan sebagai pengarang kita Al-Habib Uusman bin Afkullah bin Anjul bin Yahya Al-Habib Uusman, At-Mekir Sialki Allah Al-Habib Uusman Al-Habib Uusman Al-Ahabid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh sekalian alam Dengan pujian-pujiannya Yang melengkapi akan segala ni'matnya Lagi menarik akan kelebihannya Dan salawat Yang sempurna Beserta sejahtera Yang sempurna Atas pengkulu kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan atas sekalian keluarga beliau Dan sekalian para sahabat beliau Kemudian daripada itu Maka adalah ni'mat Allah Ta'ala Yang amat besar kepada hambanya Yaitulah ni'mat Islam Dan ni'mat iman Sebab keduanya itu telah Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab memasuki suruh Dengan kekal di dalamnya Dan selamat daripada siksa api neraka Dengan membuat to'at kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka wajiblah Atas setiap iya Berukalapu Yakni akil balik Bahwa iya Harus mengetahui Agar segala rukun Islam Sebagaimana tersebut Di bawah Yang nanti akan dijelaskan Secara rinci Di dalam kitab Demikian pula rukun iman Sebagaimana akan tersebut Supaya Boleh Dia memberi Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan mengamalkan Amal-amalan Keduanya Yang terhenti Mengoburnya Dengan Pengetahuannya Yang tersebut Itu di atas Adanya Bismillahirrahmanirrahim Di dalam Awal permulaan Seluruh kitab Para Pengarang Para penulis Selalu Diawali Dengan Lapaj Bismillahirrahmanirrahim Kenapa? Karena Sesuatu Apapun Yang akan Kita mulai Akan kita Kerjakan Maka Kalau Tanpa Adanya Mengucap Lapaj Daripada Bismillah Maka Karena Kita Ucapan Kita Itu Sia-sia Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Kenapa? Sesuatu Apapun Yang akan Kita mulai Diawali Dengan Bismillah Arti Daripada Kata Bismillahirrahmanirrahim Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyanyi Kita Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang Tiada Daya Dan Upaya Makhluk Yang Bernama Manusia Itu Enggak Punya Apa Mengkanya Kita Disuruh Disuruh Apa? Disuruh Menyebut Nama Tuhan Kita Yaitu Allah Subhanahu Wa ta'ala Agar Apa? Agar Kalau Kita Menyebut Sering Menyebut Nama Subhanahu Wa ta'ala Maka Allah Akan Kasih Apa Yang Kita Enggak Bisa Apa Yang Kita Enggak Punya Dengan Rahman Terima Dan Seluruh apapun aktivitas yang akan kita laksanakan Kita usahakan, kita biasakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Jadi tiada yang menjadi perlindungan buat kita Dan tiada yang bisa memberi Dan tiada yang memberikan kasih saleh Selain Allah subhanahu wa ta'ala Setelah lapatnya daripada Bismillahirrahmanirrahim Pengarang ini Dia memuji Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam kitabnya Segala memuji Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang mempunyai apa? Yang mempunyai langit dan bumi dan seluruh isinya Pengarang ini memuji Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menciptakan alam jagad raya ini Ini meserta isinya Isinya apa aja? Isinya manusia Isinya jin Isinya tumbuhan Isinya binatang Isinya matahari Isinya bintang Isinya bulan Dan sebagainya Memuji Pengarang ini Dengan pujian Yang sering kita ucapan Yaitu Alhamdulillah Nirofil Alamin Karena dengan apa Dia bisa Pengarang ini Setelah dia mengucapkan Pagi Bismillah Dan dia memuji Pada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Kita manusia yang gak bisa apa-apa Kita manusia yang gak punya daya Kita manusia yang lemah Allah berikan kita nikmat Nikmat bisa Nikmat bisa melihat Nikmat bisa mendengar Nikmat bisa ngomong Nikmat bisa berpikir Nikmat bisa hadir Itulah nikmat Allah Yang diberikan kepadanya Makanya kita memuji Dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah al-Rahman Sering terulang-ulang Agar apa? Agar kita menjadi manusia-manusia Yang bersyukur Wabi'ai Ala Irabi'kuma Tukajibah Nikmat mana lagi Yang kau Bustakan Karena kita sudah diberi Banyak Betul Nikmat Pada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita mau hitung Kita gak bisa Menghitungnya Makanya kita bersyukur Kita dikasih badan sehat Akal sehat Untuk kita bisa menuntut Ilmu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Setelah pengarah ini Menguji Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nikmat yang diberikan Untuk bisa menulis Daripada karangan ini Beliau berselawat Kepada kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena dengan memberi salam Dan kita berselawat kepada beliau Karena Allah dan para malaikatnya berselawat kepada beliau Dan kita disuruh Di perintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita sering-sering berselawat Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena tanpa beliau Yang bergandengkan kalimat tauhid Maka alam ini Tidak mungkin adanya Itulah Kenapa pengarah ini Dia memberi salawat Kepada judungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan dia memberi juga Salawat Kepada siapa? Kepada ahli baiknya Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keturunannya Yang sekarang Banyak yang disebut dengan Kata lain Yaitu Habaib Para juryanya Kita harus cinta pada juryanya Dan kepada siapa? Kepada para Sohabatnya Sohabat itu bagaimana? Yaitu Manusia Yang pada jamannya Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dia manusia yang menerima Mendengar Dari perkataan Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan Bertemu Langsung Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu yang disebut Sahabat Yang sering kita kenal Yang sering populer Di dalam Kita Tau Yaitu Al-Hulafa Ir-Rashidin Siapa? Al-Hulafa Ir-Rashidin Yang sering kita tahu Pertama Abu Bakar Asidin Yang kedua Umar Jumno Khotol Yang ketiga Usman Ibni Aman Yang keempat Ali Ibni Abi Tolib Dan banyak Lagi Yang lain-lainnya Sahabat Rasul Yang pada jaman Rasul Beliau ketemu Mendengar Daripada Ucapan Rasulullah Salubah Malayu wasallam Itu Pengarah ini Memberikan Salawat Pada Nabi Pada keluarganya Dan pada Sahabat Kemudian Apa katanya Daripada Pengarah ini Wabadu Kemudian Daripada Itu Maka Adalah Nikmat Allah Yang amat Besar Kepada Hambanya Allah Memberikan Nikmat Kepada Kita Katanya Banyak Banget Pada Siapa Kepada Hamba Hambanya Yaitu Nikmat Islam Dan Nikmat Iman Kita Enggak Bisa Mengenal Islam Kalau kita Enggak Menjadi Orang Islam Kita Enggak Punya Iman Kalau Kita Enggak Menjadi Orang Islam Karena Apa Iman Itu Ada Ada Di Dalam Hati Sanubari Seseorang Kalau Orang Itu Menjalankan Daripada Rukun Rukun Islam Karena Sarang Daripada Masuk Islam Orang Itu Harus Bertauhid Bertauhid Kepada Siapa Jangan Bersahadat Bersahadat Kepada Siapa Kepada Allah Dan Rasulnya Makanya Kita Harus Tahu Oh Rukun Rukun Islam Dan Rukun Iman Sebab Keduanya Itu Telah Dijadikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ajawajal Karena Apa Kalau Kita Ingin Memasuki Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Yang Bekal Di Dalamnya Dan Selamat Daripada Siksa Api Neraka Kita Harus Menjalankan Bener Bener Sungguh Sungguh Dan Mengetahui Daripada Rukun Rukun Islam Dan Rukun Iman Kalau Kita Ngaku Islam Bisa Sholat Bisa Baca Tapi Kita Tahu Rukun Islam Itu Yang Kedua Apa Rukun Iman Yang Keempat Apa Sedangkan Disini Apa Kita Harus Mensyukuri Ini Umat Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Kita Menjadi Orang Islam Kita Mengakui Jadi Orang Yang Beriman Mengkanya Kita Harus Menjalankan Apa Yang Allah Perintah Dan Apa Yang Allah Larang Kepada Kita Jadi Kita Tahu Oh Rukun Islam Yang Pertama Itu Apa Kita Tahu Rukun Iman Yang Kempat Apa Kita Harus Tahu Agar Agar Apa Agar Kita Kalau Kita Paham Tentang Rukun Islam Dan Paham Tentang Rukun Iman Kita Akan Menjadi Manusia Yang Toat Menjadi Manusia Yang Takwa Di Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Karena Orang Yang Takwa Orang Yang Taat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Allah Janji Di Dalam Al-Quran Yaitu Akan Diberikan Surga Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Yang Luasnya Antara Langit Dan Bumi Dan Beliau Akan Bersenang Senang Di Dalamnya Dan Allah Jamin Bagi Orang Orang Yang Takwa Di Dalam Kehidupannya Makanya Kita Disuruh Mengetahui Mempelajari Apa Itu Rukun Islam Apa Itu Rukun Iman Maka Wajib Kita Mempelajarinya Wajib Bagi Siapa Bagi Mukholab Yaitu Orang Yang Telah Balik Apa Arti Mukholab Yaitu Orang Yang Telah Membedakan Mana Yang Buruk Mana Yang Baik Terus Balik Apa Arti Balik Akil Balik Yaitu Orang Yang Telah Kalau Laki Laki Umurnya Itu Antara 12 Sampai 15 Tahun Atau Dia Telah Mimpi Kalau Perempuan Itu Umurnya 9 Sampai 15 Tahun Atau Dia Telah Keluar Daripada Hen Maka Dia Wajib Untuk Mempelajari Rukun Islam Dan Rukun Iman Kalau Dia Telah Mempelajari Daripada Dua Rukun Tersebut Maka Malaikat Akan Mencatat Kebaikan Dan Keburukan Di Dalam Dirinya Agar Manusia Itu Menjadi Manusia Yang Toat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bahwa Untuk Mengetahui Daripada Segala Rukun Islam Sebagaimana Nanti Di Bawah Akan Dijelaskan Dan Demikian Pula Rukun Iman Sebagaimana Nanti Akan Dijelaskan Supaya Boleh Ia Memberi Rasa Syukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Mengamalkan Amalan Amalan Daripada Rukun Islam Dan Rukun Iman Yang Teterak Di Dalam Kitab Ini Yaitu Sifat 20 Mudah Mudahan Dengan Kita Mengetahui Dan Mempelajarinya Kita Akan Lebih Tambah Keimanan Kita Kita Akan Lebih To'at Lagi Kepada Allah Subhanahu Karena Ibadah Selama Kita Dari Akil Balik Sampai Nanti Allah Akan Panggil Ajal Kita Kita Paham Bahwa Kita Telah Mempelajari Daripada Tauhidnya Allah Subhanahu Karena Karena Orang Yang Pertama Dikenalkan Di Dalam Kehidupan Alam Dunia Ini Yang Pertama Yaitu Mengenalkan Siapa Tuhannya Agar Dia Paham Apa Yang Dia Sembah Dia Pemikirannya Gagak Tergantung Dengan Yang Lain Tapi Hanya Allah Subhanahu Wa Kala Yang D Tujuh Mengajak Wajiban Kita Mempelajari Daripada Rukun Islam Dan Rukun Iman Mudah Mudahan Daripada Muka Dima Kitab Sifat Dua puluh Ini Akan Menambah Semangat Kita Untuk Menuntut Ilmu Di Minggu Minggu Yang Akan Datang Dan Nanti Kita Akan Bahas Tentang Rukun Islam Dan Rukun Iman Mudah Mudahan Pertemuan Yang Pertama Ini Di Dalam Kitab Sifat Dua puluh Dua puluh Ini Allah Meretoi Daripada Apa Yang Kita Pelajari Dan Akan Menambah Daripada Ketakuan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah Mudahan Duduknya Kita Di Majlis Ilmu Ini Allah Hampunin Semua Dosa Kita Allah Hampunin Semua Dosa Kedua Orang Tua Kita Allah Ampunin Semua Dosa Keluarga Kita Dan Allah Jadikan Keluarga Kita Harmonis Sakinamu Adawar Rahman Anak Turunan Kita Soleh Dan Solehah Ilmu Yang Kita Perajari Manfaat Berkah Dunia Maupun Akhirat Kita 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 Selalu Berikan Keberkahan Sehat Selamat Beruntung Istiqomah Dalam Memperajari Ilmu Ilmu Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Selalu Diberikan Mudah Gampang Melancar Dalam Menjalani Kehidupan Di dunia Ini Wapun Daerah Kelab Akhir Hayat Kita Allah Tutup Dalam Keadaan Usni Allah Atimah Al-Hajini Yang Poli Yatim Soleh Al-Hajini Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Sallam Sayyulillahi Lohum Al-Fatihah Al-Wajib Lohim Masyid Bismillah Al-Hajib 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 Iyakan Al-Hajib 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 Dan tutup Dengar Doa Kabar Al-Hajib Subhanahu Allahumma Wabih Hakkika La Idai Anta Astagfir Al-Hajib Al-Hajib Mohon maaf Atas segala Kekorangan Wa Bilai Taufik Walidai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh